Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat superman traveler menyapa sahabat kani di seluruh Indonesia dimanapun berada nah pada pagi hari ini saya telah membuka pupuk yang saya akan gunakan untuk kocor timun ini yang saya buat pada video sebelumnya yaitu saya merebus buah pisang yang matang dan yang masih mentah saya rebus saya campurkan setengah botol kecap manis kemudian sekitar 3 sendok makan garam dapur serta 2 butir air kelapa kemudian saya aduk jadi satu dan saya fermentasi ini sudah 3 hari seperti ini hasilnya tidak bau seperti kita aplikasikan pada em4 itu penggantinya saya kemarin saya buatkan dengan kecap manis nah dia aromenya sangat wangi sahabat semua bisa dilihat ini yang saya tahu ya bukan saya bukan saya ahli dalam penelitian cuman di dalam buah pisang ini memang yang paling banyak terdapat itu unsur kaliumnya sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman khususnya seperti timun, tomat, cabai serta sayuran, kacang dan lain sebagainya nah ini teman-teman ini bisa langsung dikocorkan pada tanaman ya tapi kita bisa juga nanti aplikasikan dengan pupuk lainnya lalu kita ambil satu takaran ini ya seperti segelas kecil ini lalu kita campur dengan air sesuaikan dengan media yang akan kita bawa hampir sedang ataupun kecil campurkan ke sini dalam satu gelas ini lalu baru kita kocorkan nah pada kesempatan pagi ini juga saya akan memberitahukan cara yang sudah saya pakai pada sebelumnya saat saya bertani ini akan saya aplikasikan lagi dengan pupuk mutiara NPK triple 16 dan ini saya juga diberi teman saya yang mempunyai pupuk bagus ini saya juga lupa ini namanya apa ya seperti urea ini tapi dia dingin ini dingin sekali setelah dia sedikit saja satu makan sendok teh untuk ember ukuran kecil seperti ini nah kalau menggunakan tank yaitu dia menganjurkan satu setengah sendok makan dan yang ungu ini cairan juga sangat bagus ini dia pakai di perternakan karena dia memelihara udang udang fanami nah kata dia dicoba saja untuk tanaman juga ini fungsinya hasilnya bagus nah dari itu saya akan aplikasikan ketiga unsur ini yaitu NPK triple 16 yang ini seperti urea ini setelah cairan ungu ini akan saya aplikasikan dengan pupuk organik kompos cair yang saya buat dari buah pisang ini yang beribu unsur ya saya tidak tahu unsurnya apa saja oke teman-teman langsung saja seperti ini nah pertama yang ini dulu ya ini dingin sekali teman-teman ini ini satu dia kasih dua ya biar untuk pemakaian selanjutnya tidak kita aplikasikan lagi dua nah serta cairan ungu ini yang kata teman saya sangat bagus harus digunakan pada perternakan dan saya coba juga pada tanaman kita beri dua juga untuk pemakaian selanjutnya agar tidak mengaplikasikan lagi nah ini ini bukan tipu-tipu ya teman-teman saya juga tidak akan berani mencoba mengaplikasikannya bila dia akan berdampak buruk pada tanaman tapi ini tidak nah untuk mutiaranya saya akan masukkan antif separuhnya teman-teman oke saya semuakan saja nanti kita beli lagi yang ukuran 1 kg 1 kg karena memasuki usia 15 AST dosis pupuk mentiar entekannya kita tambahin lagi oke selanjutnya kita secers atau kita aduk-aduk membahas saja oke nanti juga jangan sampai ketinggalan teman-teman pada saat hasil terbaru update dari tanaman saya setiap berapa HST mungkin ini timun terlalu dekat ya kemarin baru 3 HST 5 HST sudah saya tunggah kemungkinan ini sekitar 15 HST lihat perkembangannya bagaimana eksperimen eksperimen pupuk perpaduan organik yang saya buat serta aplikasi pupuk patent yang saya campurkan ini oke langsung saja teman-teman sudah tercampur rata nah segini langsung saya masukkan ke sini oke kita menuju ke tanaman timun ini dia teman-teman kita sudah sampai pada tanaman timun ini yang saya akan videokan yang tidak menggunakan media mulsa karena yang pakai mulsa di sebelah sana belum ditanam semua juga karena bibitnya kemarin kurang ini dari 7 HST eksperimen yang 5 HST itu sudah mau membentuk daun 3 bahkan 4 masih kecil pucuknya nah ini kalau ini bukan terkena penyakit ataupun hama ini tertimpah reruntuhan ini kemarin pental buah kelapa jadi dia lain cepat sekali ini sudah berarti sudah memasuki 8 eh ke-9 HST setelah tanam dan sudah saya eksperimen pupuk kocor sekali kemarin perkembangannya sangat bagus hampir rata tumbuh semua dan sehat nah ini eksperimen yang selanjutnya tidak kalah patentnya dimana pengaplikasian pupuk kompos organik dari buah pisang yang cair saya aplikasikan dengan pupuk tadi ke tiga unsur pupuk mutiara dan cairan ungu serta yang mirip kuria tadi oke langsung saja teman-teman bismillahirrohmanirrohim berkah karena ya bagus sekali memang dimana kan pisang itu kaliumnya sangat tinggi dibalik unsur-unsur yang lainnya kalsium vitamin B vitamin C kaliumnya yang paling padat dan juga sudah dipermentasi dengan pengganti EM4 itu saya berikan kecap manis dimana kan dalam proses pembuatan kecap manis setelah masuk pabrik pasti sudah melalui tahap proses fermentasi yang sangat patent buat tanaman pasti bagus teman-teman kita manusia saja ya kalau suka kecap pasti bagus kan oh iya jangan lupa juga tadi saya lupa sebutkan satu unsur lagi dalam fermentasinya tadi apa harus menggunakan air kelapa ya untuk satu ember 25 liter itu kemarin fermentasinya saya beri dua buah air kelapa oke teman-teman karena saya tidak membawa tripod jadi tidak bisa saya lanjutkan untuk terus mendokumentasikan sampai ke sana saya nanti takut kualitas gambarnya tidak maksimal jadi kurang nyaman untuk menonton nanti oke sampai disini dulu uji cobanya saya akan memberikan dokumentasi pada hari selanjutnya dimana hasil dari pengaplikasian eksperimen ke empat unsur pupuk yang saya gunakan pada saat ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk petani muda semuanya selamat menikmati